Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Oke di video kali ini saya akan memberitahu teman-teman Ini ya, cara perpanjangan pajak mobil 5 tahunan ya Jadi disini saya akan memperpanjang pajak mobil 5 tahunan Yaitu dengan mobil merek ini ya, Toyota Avanza ya Nah, untuk perpanjang setahun Setahun atau 5 tahunan ya itu Lokasi Samsatnya itu berada di Bekasi Timur ya Dan itu dekat Apa yang sekarang udah jadi itu Underpass itu ya, yang baru jadi itu Nah itu tepatnya di lokasinya di Bulakapal ya teman-teman ya Mungkin teman-teman yang belum tahu Cara perpanjang 5 tahunan ini Mungkin bisa nonton di video saya ya Siapa tahu ini video saya ini bermanfaat buat teman-teman ya Oke ini saya akan langsung aja ya Ke Samsatnya ya, yang di Bekasi Timur Yang di Jalan Bulakapal itu Oke teman-teman Kita sama-sama aja ya ke timur jalan saya Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman, ini saya mulai dari Durenjaya ya Pomp bensin Durenjaya Biar lebih dekat aja ya Ke daerah kantor ini ya Samsat yang di Bekasi Timur Oke, mari kita jalan teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah ini pasar baru ya Yang deket rumah sakit bela teman-teman Ada di sebelah kiri ya Ini kalau pagi Ya kelima subuh tuh padat banget Jadi agak macet Kalau daerah sini ya teman-teman Oh ya mohon maaf juga nih Untuk kameranya agak goyang-goyang Teman-teman ya Oke, kita pelan-pelan Ada yang mau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah dalam merah ini kita lurus Masih lurus ya teman-teman Nanti Melewati terminal Bekasi ya Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati 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 dan KTP asli sama SNK asli nah untuk WPKB teman-teman pegang aja dulu ya nah hubung setelah menyerahkan teman-teman tuh pasti akan menunggu ya Nah itu nunggu itu agak lama ya enggak lama-lama banget sih jadi teman-teman nunggu nama teman-teman dipanggil nah baik teman harus sambil berkasih lagi gitu nah berhubung berhubung ini ya apa nunggu agak lama ya teman-teman bisa duduk di di taman ya di taman tuh juga ada tempat duduknya ya ini enak banget di bawah pohon ya jadi adem gitu nggak panas nah tuh ada tempat duduknya gitu tuh ini adem banget gitu teman-teman bisa nunggu di sini ya pas banget sih emang di depan apa ya lokep progresif ya paling berapa langkah ya teman-teman ya oke ini saya lagi nunggu ya nunggu nama saya dipanggil jadi teman-teman nanti ketika nama dipanggil langsung ke tahap berikutnya ya tapi kita ikuti aja saya ke tahap berikutnya oke teman-teman ini udah di apa saya sudah selesai ini ya ke yang di lokep progresif yang mungkin ini kali ya tandanya ya yang warna hijau nih hijau merah hijau lagi nih ya mungkin udah di apa ya nggak tahu lah saya diapain ini makanya udah selesai progresif ini lanjut next ke ini ya untuk pembayaran pajaknya ya nah ini ini untuk pembayaran pajaknya teman-teman langsung aja ya ke dalam gedung ini nih doyang ini ya jadi lewatnya lewat depan yang tadi oke kita langsung aja ya nah ini ya laut sini ya jadi antri juga ya oke oke teman-teman ini saya sudah selesai membayar pajak yang lima tahunannya nah setelah itu teman-teman jangan langsung pulang karena untuk pajak lima tahunan teman-teman harus ganti plat nomor mobil nah untuk mendapatkan plat nomor mobil teman-teman langsung aja ke belakang gedung ya karena disana itu tempat untuk mencetak plat nomor mobil yang baru Nah setelah itu teman-teman untuk mendapatkannya teman-teman langsung aja ya serahkan stk itu yang sudah jadi yang udah baru nah taruh aja di tempat loket itu nanti teman-teman akan dipanggil sama petugasnya gitu sebenarnya sih nunggu dulu gitu teman-temannya tapi setelah nunggu teman-teman akan dipanggil sama petugas nah saya tuh setelah dipanggil tuh teman-teman Oh apa plat nomornya itu udah jadi itu cuman hati-hati ya untuk catnya itu masih agak basah tapi yang putih kalau yang hitam sih kayaknya langsung kering gitu teman-teman nah nih dari sini nanti teman-teman belok teman-teman nah tuh itu tepat ya tuh yang paling ujung deket bank bjb nah itu yang ada kanopinya tuh udah teman-teman langsung aja buruk-buruk sana cepat ya kan kasih aja langsung kalau kita tuh plat platnya apa kompon stk nya di teman-teman tinggal nunggu aja gitu paling sebentar kok terus pas itu juga udah udah jadi gitu nah ini dia nih udah jadi nih punya saya plat nomornya jadi ini saya langsung saja menunggu eh menunggu langsung aja menuju ini ya parkiran untuk ngambil mobil setelah pulang gitu teman-temannya Oh ya teman-teman sedikit informasi ya untuk yang di dalam gedung itu saya mohon maaf Hai anak saya nggak bisa ngerekam karena saya dilarang sama polisinya tuh yang di depan pintu masuk karena di itu tempat masuk itu ada polisi kayaknya beribang teman-teman itu dia membawa apa ya M bukan bawah sih memegang senjata laras panjang itu gede banget jadi saya takut gitu teman-teman jadi mohon maaf saya nggak bisa ke dalam gedungnya karena dilarang ngerekam tuh mungkin kolam dulu sih masih boleh boleh teman-teman gitu oke teman-teman ini saya sudah selesai untuk bayar pajak lima tahun aja sebenarnya pajak tahunnya sih teman-teman cuman kan kalau lima tahunan itu ini ya kita harus ganti plat nomor ya Nah di plat nomor itu kita cek fisik gitu teman-teman ya Nah untuk yang apa dalam gedung itu saya mohon maaf ya itu nggak bisa saya nggak bisa ngerekam karena dilarang dilarang sama polisinya gitu ya tahu sendiri yaitu yang depan pintu masuk ada brimobnya bos apa senapan tuh gede banget ya saya takut enggak lucu kalau saya bayar pajak tidur gitu kan Nah itu pokoknya di dalam udung saya nggak bisa ngerekam ya untuk tahapannya cuman mudah kok teman-teman yang di dalam itu tahapannya itu cuman ini ya teman-teman langsung aja ke loket apa perpanjangan pajak lima tahunan Nah itu nanti teman-teman langsung aja kasih berkasnya teman-teman tuh yang satu bundel itu ya Nah sama BPKB nya nah sama beliau kawinya teman-teman ya jadi tuh dikasih nanti teman-teman tuh jangan langsung pergi teman-teman nunggu sebentar nah itu dia petugas itu kayaknya sepertinya hanya ini ya ngecek apa nomor BPKB ya jadi nanti mungkin disamain kali ya STNK nya sama BPKB nya gitu nah nanti teman-teman tuh akan dikasih lagi tuh BPKB nya gitu nah teman-teman nanti akan dapet tiket seperti ini nih ya kan nah tiketnya seperti ini bukan tiket ya apa kayak kasih seperti tiket gitu ya Nah ini nomor antrian untuk teman-teman nanti ke bagian ini apa ke bagian kasir nah nanti ke bagian kasir itu ada ada loketnya lagi itu loket 123 sama 4 nah itu loket 1234 itu untuk kedaraan roda 4 atau lebih gitu nah nanti situ teman-teman pada saat dipanggil teman-teman serahin aja lagi tuh tiket atau apa kacisnya itu nah nanti situ teman-teman akan bayar pajaknya nah misalkan pajak kendaraan teman-teman mobil itu lumayan besar teman-teman ya apalagi yang CC nya itu di atas 1000 gitu nah itu tadi saya habis bayar kena 3,7-an nah itu lumayan besar teman-teman ya nah nanti teman-teman abis bayar pajaknya itu nanti teman-teman akan dapet nggak dapet ya tiket atau kacis yang tadi itu akan dapet stempel nah seperti ini stempelnya nih teman-teman nah stempel ini nanti teman pegang aja dulu nah setelah dipegang nanti teman-teman akan dipanggil lagi untuk ke bagian ini ya penyerahan STNK nah disitu juga ada loketnya penyerahan STNK udah ada namanya gitu nah nanti dipanggil teman-teman serahin aja tuh kacis suatu tiketnya tadi nah habis itu teman-teman jangan langsung pulang ya teman-teman langsung ke itu apa ke bagian apa pencetakan plat nomor gitu nah tuh plat nomor itu ada di belakang gitu nah tidak situ teman-teman mencetak plat nomornya gitu ya begitulah perjalanan saya untuk apa ya perpanjangan pajak yang lima tahunan ini ya jadi ya udah semoga eh semoga apa ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya jadi tahapannya itu ya emang sih cepet cuman yang lama itu andrianya teman-teman gitu ya kan ya tapi sebisa mungkin ya sebisa mungkin tuh teman-teman jangan sampai telat bayar pajak ya pokoknya itu jangan sampai deh itu telat satu hari tapi teman-teman tuh udah ada keterangan denda pajaknya itu karena teman-teman bisa cek di online deh namanya itu aplikasinya sambada sambada apa kalau nggak salah ya itu teman-teman bisa cek di cek deh teman-teman tuh kalau telat dari pembayaran satu hari itu udah kelihatan dendanya itu tapi jangan teman-teman tuh jangan berpikir ah tahun depan aja lah gue bayar ah ntar aja lah gua nggak ada duit gitu itu jangan sampai deh untuk mobil tuh lumayan besar ya untuk dendanya gitu kalau motor sih ya mungkin ya masih puluhan ya tapi kalau mobil tuh udah ratusan teman-teman itu aduh berat banget ya pokoknya ibar kata kalau dendanya cepet ya itu udah lumayan kan ya karena 100.000 tuh ya kita kalau buat makan juga cukup lah ya gitu sayang gitu denda sebesar itu buat bayar denda gitu waktu sebesar itu buat bayar denda gitu jadi sayang gitu mendingan teman-teman kalau bisa ya tepat aja gitu bayar pajaknya gitu ya mau tahunan mau lima tahunan gitu ya mending teman-teman ya tempat waktu aja lah gitu sebisa mungkin ya ya mudah-mudahan teman-teman rezekinya tuh ada rezekinya tuh lebih buat bayar dendanya gitu eh dendanya buat bayar pajaknya tuh ya oke mungkin itu aja ya video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe jika ya bermanfaat ya ya tolonglah di-share ke sosial media teman-teman ya Oke itu aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati